Ayah Mirna yakin kubu Jessica sulit ajukan PK, tapi otohasibuan bikin gebrakan kantongi nofum baru. Edy Salihin, ayah almarhum Mirna, mulai ketar-ketir. Karena kita ada nofum, ada bukti yang baru kita peroleh. Yang mana bukti ini tadinya sudah ada pada waktu perkara itu berjalan, tapi kita gak temukan. Kalau bukti itu tadinya sebenarnya ada, maka hakim pasti memberikan putusnya yang berbeda. Nah itu nofum itu. Jadi bukti baru yang pada waktu perkara itu berjalan sebenarnya sudah ada, tapi gak kita temukan. Baru kita temukan sekarang dan itu kita juga sebagai bukti. Sehingga pertimbangan hakim bisa berbeda dengan melihat ada nofum itu. Kenapa baru adanya sekarang Bang Nofum ya Bang? Menurut kami ya, dugaan kami itu disembunyikan. Itu ya, nanti kita lihat. Dan tidak ada narasi apapun, hanya ini doang. Saya lupa ada bapaknya siapa gitu ya? Salihin. Salihin. Memang bapaknya Mirna ini memang agak unik ya. Tampilannya memang terlihat beda lah dengan bapak yang lainnya. Karena ketika dia muncul, dia benar-benar tampil percaya diri ya, mengungkapkan banyak hal. Tapi setelah Jessica keluar, kayaknya beliau gak banyak komen juga ya. Iya, misalkan dia terdaftar lah di Dewan Pers. Atau memiliki nama Pimret, kayak Bung Gaib Pimret di Tujaya. Nah ini gak ada. Tapi dia portalnya ada? Gak ada, saya cek juga gak ada. Oh portalnya gak ada juga. Oke, baik teman-teman. Mirna meninggal karena dibunuh oleh ayahnya untuk mendapatkan asuransi dari Singapura senilai 62 miliar. Emang mirip-mirip pembunuhan buku, novel ini ya, novel pembunuhan jadinya. Oke, Pak Susno, apa yang kontroversial dari kasus ini dari tahun 2016? Kemudian apa juga yang kontroversial dari putusannya? Selama 35 tahun saya jadi penyidik, tidak pernah menemukan kasus pembunuhan dengan racun berhadapan-hadapan seperti ini. Apalagi untuk seorang yang well-educated, yang pendidikannya bagus. Seorang yang tidak berpendidikan saja, kalau mau membunuh orang dengan racun, pasti dia kirim sesuatu tanpa menggunakan nama, dengan memberikan sesuatu yang disukai, yang dikirim. Meninggal lah dia. Tapi kalau berhadapan-hadapan begini, meracun dia, konyol itu namanya. Satu, ini terlalu cepat dengan kesimpulan. Dua, sebagai penyidik juga, tidak boleh kita menghukum orang itu dengan patut diduga. Kalau ini kan hanya patut diduga. Karena Jessica meletakkan paperback di atas meja, maka kesimpulannya patut diduga dia menutup-nutupi. Lainnya rusak negeri ini kalau pakai gitu. Dari tahun 2016 hingga saat ini, pendirian Anda tidak berubah. Pendirian saya tidak berubah. Jessica tidak seharusnya jadi terbidana, tidak seharusnya dipersalahkan. Tapi dia sebenarnya menjadi seorang sakit. Korban. Dia korban daripada permainan ini. Kendati demikian, Oto Hasibuan menyebut telah mengantongi nofum atau bukti baru. Hal itu diungkapkan ulsae menjemput Jessica yang dinyatakan bebas bersara di Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS, Perempuan 2, Apondok Bambu, Jakarta Minggu. 18 Agustus 2024. Jessica diketahui dinyatakan bebas setelah menjalani hukuman penjara hampir 8 tahun. Nofum itu diakini belum pernah diungkap di persidangan sebelumnya dan akan diajukan untuk PK ke Mahkamah Agung. Terus terang saja kami memiliki nofum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan nofum. Kata Oto dalam konferensi pres, Minggu 18 Agustus 2024. Nofum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan. Tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara berjalan. Ungkapnya. Oto menambahkan timnya baru menemukan bukti baru itu ketika Jessica mendekam di balik jeruji besi. Nofum itu, kata Oto, baru ditemukan karena selama ini disembunyikan orang. Namun ia olgah menyebut sosok yang menyembunyikannya. Suddenly, kami menemukan bukti baru yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang. Sehingga hilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Jelasnya. Jessica Wanzo sebelumnya difonis 20 tahun penjara karena terbukti bersalah dalam pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin dengan racun Shenida dicampur kopi. Pada Juni 2017, Jessica Wanzo mengajukan kasasi, tetapi ditolak Mahkamah Agung. Kemudian pada Desember 2018, Jessica Wanzo juga telah mengajukan PK, tetapi upaya tersebut juga ditolak oleh MA. Sehingga ia tetap mendapatkan hukuman 20 tahun penjara. Usai menjalani 8 tahun penjara, Jessica Wanzo bebas bersarat dari lapas pemasyarakatan. Perempuan 2A Pondok Bambu, Jakarta, Minggu 18 Agustus Ayah Mirna Wayan Salihin, Edi Cacing Darmawan Salihin, meyakini bahwa kubu Jessica yang hendak berjuang untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK bakal berakhir gagal. Namun kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, Oto Hasibuanta Patah Arang, ia mengaku telah mengantongi nofum baru untuk PK. Amunisi itu diakini bahwa membersihkan nama Jessica Wongso dari status narapidana kasus kopi Sianida. Edi Darmawan sebelumnya melihat bahwa sudah tidak ada lagi bukti yang bisa diajukan kubu Jessica untuk PK. Saya ucapin selamat, semoga Pak Oto bisa dapat jalan ke PK. Tapi saya rasa sudah tidak ada jalan, karena itu sudah ingkrah. Ujar Edi seperti dikutip dari Cumi-Cumi yang tayang pada 13 November 2023. Bahkan, saat itu kubu Jessica yang telah mengajukan kasasi ditolak oleh Hakim Ketua Kala itu, Altijo Al-Kostan. Yang terakhir, sampai Hakim Agung Al-Jito Al-Kostan benar-benar membaca dengan sangat simpel. Diksaksikan Kapolri waktu itu, ujar Edi. Edi Cacing sampai sekarang meyakini bahwa vonis yang diputusin Hakim Suhadi kalah persidangan Jessica tahun 2016 adalah sebuah kebenaran yang harus dihormati. Tak ada pihak yang potut dicurigai dalam pembunuhan itu kecuali Jessica Wongso. Pembawa kopi, pembuat kopi itu semua sudah tidak ada kaitannya sama Mirna. Yang ada kaitannya sama Mirna adalah Jessica Wongso sendiri. Siapa lagi? Tambahnya. Gendati demikian, Oto Hasibuan menyebut telah mengantongi nofum atau bukti baru. Hal itu diungkapkan ursai menjemput Jessica yang dinyatakan bebas bersara di Lembaga Pemasyarakatan atau lapas, perempuan 2, Apodok Bambu, Jakarta Minggu. 18 Agustus 2024 Jessica diketahui dinyatakan bebas setelah menjalani hukuman penjara hampir 8 tahun. Nofum itu diakini belum pernah diungkap di persidangan sebelumnya dan akan diajukan untuk PK ke Mahkamah Agung. Terus terang saja kami memiliki nofum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan nofum kata Oto dalam konferensi pres Minggu 18 Agustus 2024. Nofum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara berjalan. Ungkapnya. Oto menambahkan timnya baru menemukan bukti baru itu ketika Jessica mendekam di balik jeruji besi. Nofum itu, kata Oto, baru ditemukan karena selama ini disembunyikan orang. Namun ia olgah menyebut sosok yang menyembunyikannya. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.